Saya itu kalau setiap melihat orang Kristen, entah kenapa, saya itu senang sekali. Senang sekali, kok seperti punya wajahnya beda ya, gitu loh. Auranya beda, gitu loh. Kelihatan jadi, gimana ya, bercahayanya beda, gitu loh. Terus, pas pulang ibadah, saya bilang, loh kamu cantik banget, saya bilang, kamu dari mana, saya bilang, kamu pinter make up ya, saya bilang, enggak. Terus, dia bilang, Kak Yuli habis dari ini, habis dari mana, gereja, wah, dari gereja. Seperti yang di belakang ini. Nanti kalau buat konten, minimal mandi lah ya. Jangan kayak begini. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini, kita akan tampilkan sebuah video hiburan ya, yang datang dari seorang wanita yang ngaku murtadin yang mana intinya wanita yang ngaku murtadin ini menilai wanita Kristen sepulang dari ibadah minggu di gereja kelihatan cantik sekali. Nah, itu adalah menurut murtadin wanita ini. Dan lalu kita akan tampilkan ya, pesona kecantikan wanita sepulang dari ibadah minggu di gereja di video berikutnya setelah pernyataan dari wanita yang ngaku murtadin ini. Oke, teman-teman mari kita simak videonya. Nama saya sebenarnya Fitriya Kartini, dan saya singkat panggilan saya jadi Vivi, saya ambil depannya, dan ujungnya kadang Vivi, kadang Pia, dan kalau Helena, Helena itu nama baptis lahir baru saya kemarin saat 2019. Dan orang tua saya dari keluarga muslim, keluarga besar saya muslim, dan yang cukup keras. Namanya Fitriya Kartini, teman-teman, disebut juga Vivi. Ya, disini ngaku dari keluarga Islam yang keras, kadangnya. Islam yang keras, katanya ya, itu selalu yang didoktrinkan oleh para pendeta atau para pastor di dalam memberikan sebuah tutorial kalau seorang murtadin akan memberikan kesaksian. Nanti kamu harus bilang seperti ini, misalnya kamu ngakulah dari keluarga Islam yang keras, seperti itu. Dan, apa, singkat cerita, saya itu kalau setiap melihat orang Kristen, entah kenapa, saya itu senang sekali. Senang sekali, kok seperti punya wajahnya beda ya, gitu loh, auranya beda, gitu loh. Kelihatan jadi, gimana ya, bercahayanya beda, gitu loh. Terus, pas pulang ibadah, saya bilang, loh, kamu cantik banget, saya bilang. Kamu dari mana, saya bilang. Kamu pinter make up ya, saya bilang. Enggak. Terus, dia bilang, Kak Yuli habis dari ini, habis dari, mana, gereja. Wah, dari gereja. Oh, terus, saya tanya ke tetangga nenek saya juga, Mama Joy. Mama Joy habis dari mana? Dari gereja. Terus, saya ngeliat, muka Mama Joy kan kelihatan beda ya. Kak Yuli beda. Kereda, tetangga saya, depan juga, yang katolik. Kok beda ya, saya bilang itu. Terus, pernah sekali saya habis sholat, sering, saya mengacau. Kok saya gak kayak dia, saya bilang. Kenapa sih nih, saya bilang. Ah, perasaan aja kali ya, saya bilang gitu. Terus, pernah kedengeran tante saya kan. Kata tante saya, jangan suka banding-bandingin muka orang, katanya. Oh, enggak, saya bilang. Kenapa kok mukanya? Dia habis pulang gereja kok, cantik banget ya. Gue kok habis sholat, biasa aja gitu. Seperti yang di belakang ini. Nanti kalau buat konten, minimal banding lah ya. Jangan kayak begini. Susah. Teman-teman, ternyata sangat luar biasa ya. Menurut pengakuan dari wanita yang ngaku murtadin ini. Tiap kali wanita ini memandang atau melihat wanita Kristen Sepulang dari ibadah minggu kok kelihatan cantik banget gitu loh. Dan kita sudah tampilkan juga pesona kecantikan wanita Kristen Sepulang dari ibadah minggu. Nah, teman-teman, ini bukan penghinaan ya. Ini cuma realita. Ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh wanita yang ngaku murtadin itu Memang cocok ataupun sesuai dengan harapan. Yaitu bahwa wanita Sepulang dari ibadah minggu Ternyata cantik banget. Tanda kutip. Tanya kok bisa ya. Ada orang yang ngaku dulunya Islam. Ya. Islam garis keras katanya sih. Tetapi dia bisa keluar dari Islam dan murtad Lalu masuk Kristen Hanya karena dia ingin dipandang cantik. Seperti apa yang ada di angan-angannya Ketika dia mempunyai sebuah pandangan Ketika dia melihat wanita Kristen Sepulang ibadah minggu Kelihatan cantik banget. Makanya dia ingin cantik seperti itu ya. Lalu akhirnya wanita yang ngaku murtadin ini berkaca. Dia ngaku setelah menunaikan ibadah sholat Dia berkaca. Kenapa dia tidak cantik? Kok biasa saja? Tidak cantik seperti angan-angannya Ketika melihat wanita Kristen yang baru pulang Dari ibadah minggu di gereja Yang kelihatan sangat cantik sekali. Dan lalu pertanyaan selanjutnya Apakah wanita yang ngaku murtadin ini setelah murtad Lalu masuk Kristen Dia kelihatan lebih cantik sekarang ya Tetapi saya lihat-lihat sih Lebih cantik daripada yang realita yang ada Yang baju hitam yang baru saja pulang Dari ibadah minggu di gereja Yang cantik sih tetapi masih kalah cantik Daripada wanita yang ngaku murtadin tersebut Nah menurut teman-teman Bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Apakah dua-duanya cantik? Apakah dua-duanya cantik sekali? Apakah dua-duanya gimana? Silahkan tuliskan pendapat kalian Di kolom komentar Sahabat sekedar video hiburan Mudah-mudahan menghibur Terima kasih Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax